Halo kawan-kawan semuanya Kembali lagi bersama saya Jadi Alhamdulillah pada hari ini Saya akan kembali Melaksanakan Yang namanya kegiatan naik gunung Alhamdulillah setelah Mendapatkan restu izin dari Sang istri Hari ini tepat tanggal 5 Agustus Tahun 2022 saya akan naik gunung Dan nama gunungnya adalah Gunung Merbabu Lewat Suanting Via Suanting Dan hari ini sebelum berangkat Saya akan packing-packing terlebih dahulu Prepare dan saya akan Tunjukkan juga barang apa saja Yang biasa saya bawa ke gunung Terutama pada hari ini Ke Gunung Merbabu Oke langsung saja kita Lihat Oke teman-teman Ini barang-barang Yang bakal saya bawa besok Nanti jadi satu Kita masukkan ke dalam tas keril Nah saya akan satu-satu nih Di absen dari depan Ada peralatan masak Piring Sumpit Sendok Gelas Nesting dan kompor Kemudian ini barang yang wajib dibawa Ada sender atau headlamp Dan Baterai gantinya Ini saya bawa 12 nih Kemudian ada Topi ya Ini wajib dipakai juga Dibawa Karena kan Gunung itu panas ya Kemudian ada Kotak P3K Dan obat-obat Lainnya di dalam ya Nah itu juga wajib dibawa Kemudian ada Korek Dan pisau Selanjutnya Ada Mantel hujan Meskipun sekarang lagi kemarau Tetap kita harus persiapkan Dan dibawahnya ini Kalau hujan juga Saya sudah menyiapkan Dry bag Untuk tempat HP, kamera Dan yang lain Nah selanjutnya Ini ada Kos kaki Saya selalu bawa dua Ke gunung manapun Takutnya Basah atau hujan Nanti tidur Gak pake kos kaki kan dingin Kemudian Jaket nih Jaket gunung Wajib juga dibawa Selanjutnya Ini ada Menset Kalau panas Kan bisa Pake menset Kemudian Buff Karena di gunung berdebu Kita harus bawa buff Atau masker Dan ini di bawahnya Celana dalam Kemudian ini celana Celana pendek Celana panjang Tentunya yang Cepet kering ya Teman-teman Saya selalu bawa Yang Drive feed Sorry Yang cepet kering lah Intinya Kemudian ada sarung tangan nih Sarung tangan Kemudian ini juga nih Wajib dibawa Ada Apa Sleeping bag Kemudian Ada Ini Matras Kemudian Kaus ganti Dan kaus yang dipake Buat naik Ini Yang mudah kering tentunya Yang drive feed Kemudian Ada flysheet Itu tentatif aja Boleh dibawa atau enggak Tapi kalau saya selalu bawa Karena ada sih Kemudian Sepatu Sepatu tracking Ya Diusarakan Bener-bener pake sepatu Karena Kita gak tau Di perjalanan itu Bakal menemukan rintangan Seperti apa Jadi harus membuat Kaki kita itu Terlindungi Nah Itu di pojok Ada jdigen Karena sekarang Gunung sudah Membuat aturan Tidak boleh bawa botol Habis pake ya Makanya selalu Bawa jdigen Kalau gak dipake Gimana Saya tinggal Di mobil Tentunya Atau di motor Nah selanjutnya Itu ada Taskeril Konsina Dari konsina Ya Itu Isinya 70 liter 65 plus 5 liter Dan Selanjutnya Ini ada Makanan ya Makanan Minuman Dan lain Dan ini Buat Teman di perjalanan Ya Hidrokoko Dan yang manis-manis Ya Buat teman-teman Ketika naik gunung Diusahakan Selalu Sedia yang manis-manis Seperti coklat Ya Pas naik ya Pas tracking Karena ketika naik Kita membutuhkan Kolori yang banyak Kalau misalkan Kita mengkonsumsi Yang asin-asin Ya Itu nanti Ditakurkan Kita akan Dehidrasi Ya Sedangkan Kekuatan kita Terbatas Kalau misalkan Mau bawa Air segalon Makanya Diusahakan Ketika naik Makan yang manis-manis Kayak coklat Beng-beng Dan lain-lain Nah kalau mau yang asin-asin Silahkan nanti Ketika di camp area Ketika lagi santai-santai Ya Oke Selanjutnya Untuk peralatan dokumentasi Saya biasa pakai Untuk sekarang itu Pakai Sony A6400 Dengan lensa 18105 Jadi bisa zoom Jauh Lumayan lah Kemudian Dan baterai cadangannya Dan sekarang yang saya pakai Buat rekam itu GoPro ya GoPro 9 Nah Dan Satu lagi Yang harus kita bawa itu HP ya teman-teman Ini HP sudah siapkan 2 Lagi di cas Nah Itu sih Yang bakal saya bawa besok Nah teman-teman Mungkin itu saja Yang bakal Saya jelaskan Untuk barang Yang bakal saya bawa besok Selanjutnya kita akan Packing Masukin ke dalam tas Dan lanjut Berangkat Ke Merbabu Ke basecamp Suanting ya Oke jadi Sekarang sudah Sampai di rumah Teman saya Ini Mau masukin Barang Ke Mobil Bisa Coba Dek Jadi sekarang Jam 5 Kurang 1 Menit Kita berangkat Dari Purwokerto Ya Dengan Iya Disini kurang 3 menit Di mobil Tempatku kurang 1 menit Perwokerto Ke Magelang Perjalanan ke Basecamp Suanting Kalau dilihat dari Maps ya Dengan Titik Sampai Basecamp Merbabu itu 4 jam 42 menit Jadi lumayan 4 jam 4 jam 42 menit Dikarenakan Hari ini adalah Hari Jumat Dan di hari kerja Saya Saya dan Irfan Berangkat Dari Purwokerto Di sore hari Beruntungnya Sore hari ini Cuaca sangat cerah Sunset Dan indah Awan putih Dengan latar belakang Langit biru Menemani Perjalanan kami Kalau ditanya Kenapa kami berangkat Berdua Jawabannya adalah Musabab salah satu teman kami Yang bernama Fajar Jatuh sakit Satu hari sebelum Hari keberangkatan Memang Musibah itu Tidak ada yang bisa Menebak Jadi kita berangkat Dari Purwokerto Kali ini Cuma berdua Cuma berdua Tadinya itu Mau Sama Fajar Bertiga Sama Fajar Cuma Fajar itu Kebetulan Lagi dikasih sakit Sama Allah Jadi Mau gak mau Kasih cobaan Kalau gak mau Kami satu banget Kemarin kasih tau Kalau dia sakit Untuk sampai ke Base Camp Suanting Kami harus menempuh waktu Sekitar 5 jam Dan kami harus Melewati 4 kabupaten Yaitu Kabupaten Pulbalingga Banjarnegara Wonosobo Dan Magelang Ngomong-ngomong Di antara kami berdua Belum ada yang pernah Melewati Jalur dari Wonosobo Menuju Magelang Sehingga Baru tersadar Kalau kami salah jalur Sejauh 3 km Kami melewatkan Belokan yang seharusnya Kami lalui Kita kesasar Ke arah Keluarco Harusnya kita Ngambil Arah Ke Magelang Tapi karena Terlalu fokus Terlalu fokus Sama terkiripan Kita bawa 3 km Harusnya Tadi belok kiri Ini lurus terus 3 km Beruntungnya Ada warga lokal Yang kami temui Dan menunjukkan Jalan seharusnya Akan melewati Jalan yang dilewati Memang cukup sempit Hanya muat Satu mobil Dan satu motor Terus di jalan warangan Sejauh 800 meter Jalan yang menunggu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terus di jalan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Akhirnya mata ini melihat mobil dan motor berseliwuran Yang menandakan bahwa kami telah menemukan jalur utama Akhirnya kita menemukan jalan utama ya Jalan provinsi, jalur provinsi dari arah Purworejo ke Magelang Sekitar satu jam lebih kita di jalan yang sempit Jalan yang sempit, jalur pedesaan Sesampainya di Magelang, kami berhenti di Pompensin Sambil menunggu, saya pergi ke toko sebelah untuk membeli logistik yang belum lengkap Tepat pukul 11.30, kami sampai di base camp Suwanting Oke, Alhamdulillah kita sudah sampai di base camp Suwanting Di base campnya Mas Zenal Sekarang jam setengah 12 ya, setengah 12 malam Berarti kita perjalanan tadi dari Prokorto jam 5, 6, 7, 8, 7, 7 jam 7 jam karena kita banyak istirahat dan jalannya pun santai Dan tadi sempat kesasar Sekarang kita mau parkirin mobil dulu Terus lanjut istirahat dan menunggu teman-teman yang dari Jogja Akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah datang Jam berapa ini guys? Jam berapa ini? Jam 21.04, masuk saja Alhamdulillah sampai Gimana perasaannya setelah sampai base camp? Biasa saja Biasa saja Setelah matahal berjumpa Tiga jam ya dari Jogja Berapa Mas? Eh, enggak lah Kan jam 11 kalian berapa Iya, makan dulu Dua jam Tadi makannya lama 6 orang sudah berkumpul Saatnya kami istirahat untuk mendaki Gunung Ngor Babu di hari esok Sampai jumpa di esok pagi Sampai jumpa di video selanjutnya